Terima kasih. Sekarang jarak kita, saya nggak mau lah. Satu setengah meter saya jaga aja. Dan saya nggak megangnya macam-macam gitu loh. Nggak iseng megang pagar orang gitu. Itu kena nyakit pula. Itu kan aman. Secara logika aja. Itu ada masalah. Anda bisa lihat matahari, tubuh Anda segar gitu ya. Oke. Stretching dengan fisik. Secara periodik aja. Itu fisikal ya. Secara fisikal. Kalau misalnya capek, matlamanya tidur. Seperti biasa. Tidur. Terus lapar. Ya makan. Maksud saya takut-takut juga sekarang gendur segala macem lah. Banyak orang sekarang itu kadang-kadang aneh-aneh saya lihat gitu loh. Wah ini kita di rumah aja. Nggak pernah bergerak. Hadus kalau begitu. Nggak usah makan. Nggak makan dikurangi. Makan itu kan tubuh. Ngikutin alamiah aja gitu loh. Kalau kita merasa butuh. Mungkin entah kenapa gitu. Kita boring. Kadang-kadang makannya banyak. Nggak apa-apa. Makan aja. Nggak usah takut gendur gitu loh. Karena kadang-kadang boring gitu. Bikin energi tubuh. Sama juga dengan Anda jalan. Nggak habisin kalori gitu loh. Jadi it's okay gitu. As long as Anda nyaman gitu. Jadi makan aja. Pas tubuh itu makan-makan gitu. Nah. Itu nanti. Jadi break monotony itu penting gitu. Jadi karena Anda memecah gitu ya. Monoton gitu ya. Fisiknya juga capek gitu loh kalau monoton. Juga kegiatan juga. Sebenarnya bisa kita siasati nggak monoton. Kan oke. Jadi kalau Anda terbiasa misalnya kerja. Ya nggak apa-apa. Jam 8 Anda bawa laptop gitu. Seolah-olah menyelesaikan pekerjaan kantor. Sama aja. Ya kan. Sayang baca gitu kan. Meriksa makalah. Bisa. Biasa aja gitu kan. Sampai tiba-tiba tahu udah jam 11. Jam 11 lihat sebentar keluar gitu kan mata. Kata orang jam sekarang berjemur. Berjemur walaupun itu ada kontroversi sekarang gitu. Berjemur belum tentu bisa mematikan virus gitu. Oke lah. Kita nggak terlalu ribut soal polemik. Apakah itu menambah vitamin D. Kalau saya secara common sense aja. Jam 10 matahari sedikit sedikit. Kita berit monotony gitu loh. Keluar dari monotonitas gitu. Ya udah keluar aja. Sinar matahari oke. Bagus. Jadi kita jalan-jalan sebentar gitu ya. Oke. Balik lagi. Jam 11. Jam 12. Kumpul keluarga. Ayo makan siang bersama. Cerita-cerita. Ngulucu-ngulucu gitu ya. Itu kan momen-momen yang sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita bikin untuk membuat hidup ini meaningful gitu. Dulu kan susah gitu. Anda Pak Aji nih emak. Pak Aji nih ya. Pak Aji di sana. Istri di mana. Anak di mana. Kalau sekarang kok boleh. Saya enak ya. Habis itu. Ya habis itu. Gak apa-apa. Habis itu jam setelah makan siang. Ngapan lagi kita ya. Aduh. Rekreasi. Orang saya malah main gaplet sama anak-anak. Ayah main gaplet gitu kan. Main gaplet aja. Sejam. Ya kan. Saya iya. Iya. Ya jam tiga udah selesai gitu lah. Jam tiga. Eh tau aja jam tiga gitu. Sholat asar. Ya. Jam ma'at gitu kan. Dia juga aja sholat asar. Ketemu lagi. Ngomong-ngorba lagi. Jam empat. Biasanya kalau anak saya. Karena dia pemain basket. Dia udah mulai. Latihan di rumah. Latihan syuting. Latihan apa. Latihan gitu kan. Biasanya saya. Ya ngeliat-ngeliat itu. Apa. Sok-sok tau lah gitu. Itu sholting kamu belum beres. Banyak hal sebenernya. Jadi. Apa. Kalau kita kreatif sebenernya. Kebosan itu bisa. 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 Jadi intinya. Lakukan sesuai yang buat anda nyaman. Ada keterapin-keterapin yang baru yang saya dapat juga selama. Walaupun saya psikolog. Saya juga belajar dalam hidup ini. Jadi. Jangan khawatir. Ketua orang gak punya ilmu psikologi. Gue juga gak bisa belajar. Misalnya belajar sekarang. Berkomunikasi. Gak gampang loh. Oh. Selama ini gak punya banyak kesempatan dengan istri. Dengan anak. Ternyata. Cara saya berkomunikasi selama ini. Saya orangnya mau menang sendiri. Cepat motong aja. Oh. Oh. Sekarang kita harus lebih-lebih sabar. Ternyata orang beda-beda banget ya. Jadi. Banyak hal. Sebenernya. Kita bisa belajar juga. Hal-hal baru. Ya. Yang. Kita lihat dari sisi yang lain lah. Anggap aja ini. To break monotony. Dari rutinitas Anda yang sebelumnya. Anda jam 8. Pek kantor. Jam 5 pulang. Ini Anda break dari monotonitas yang sebelumnya. Dalam bentuk yang lain. Nah. Cuma nanti. Memang. Menyapa Mas Fadil lagi. Ya. Ini persoalan. Penanganan ini. Ini. Saya lebih khawatirnya soal ini sebenarnya. Masalah teman-teman yang menengah kebawah ini. Apakah beban hidupnya. Life difficulties. Karena memang faktor ekonomi ini. Bisa kita tenggulangi secara cermat lah. Kita nggak ingin ada eksternalitas-eksternalitas ya. Saya tadi dikirimin video misalnya. Software Grab. Yang sangat putus asa. Seolah-olah udah. Dia bilang. Kalau begini itu saya mau bunuh diri. Contoh juga itu. Saya nggak bisa bayar kreditnya. Ini penumpang nggak ada. Saya mau kerja apa lagi. Ini yang saya cuma bisa. Nah ini kan jumlahnya bukan satu dua. Ini kan jutaan. Itu maksud saya. Jadi ini persoalan yang paling serius gitu ya. Kalau keluarga-keluarga menengah ke atas gitu ya. Kalau masih komplain-komplain juga menurut saya ya agak kebangetan lah gitu. Banyak cara yang Anda bisa lakukan lebih kreatif. Membuat hidup Anda nggak lebih boring gitu ya. Membuat variasi kegiatan. Sehingga tubuh nyaman. Psikis nyaman gitu. Kita tetap bisa growing gitu ya. Berkembang gitu ya. Kan selama ini misalnya. Kita nggak pernah tuntas baca novel satu sehari. Sekarang bisa tuntas. Alhamdulillah juga gitu. Baca buku satu sehari tuntas. Gitu-gitu ya. Jadi ini tinggal gimana kita menyikapi. Tapi kalau soal yang tadi. Itu kan konkret ya. Soal orang nggak bisa makan gitu. Menurut saya itu harus kita selesaikan secara serius. Menurut saya.